Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini ya teman-teman Saya berada di daerah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Malang Tepatnya di Desa Polo Wijen teman-teman ya Jadi disini ada di area pemakaman umum ini teman-teman ya Ada situs-situs Kendedes Sendang Kendedes atau Sumur Windu teman-teman Jadi sejarah Kerajaan Singosari itu tidak terlepas dari Peran beliau Kendedes yang menurunkan Terah Raja-Raja di Tanah Jawa teman-teman ya Jadi di Polo Wijen ini teman-teman Kalau dulunya ini namanya Padukuan Panawijen Jadi pedukuan Panawijen ini merupakan kampung halamannya Kendedes teman-teman ya Jadi beliau adalah putri dari Empu Purwa Pendeta Sakti yang beragama Buddha Yang dulu mempunyai padepokan di wilayah ini teman-teman ya Jadi Kendedes ini adalah wanita utama atau Sri Nareswari Yang kecantikannya itu dari Sebelah timur Gunung Kawi sampai ke Tumapel Jadi sampai Waktu itu aku Tumapel Tunggul Ametung itu tergila-gila dengan beliau teman-teman Jadi ini lokasinya disini Tunggul Ametung Jadi disini juga disediakan teman-teman ini ya Ini tempat Tempat untuk mungkin para Musafir atau pesiarah yang jauh-jauh teman-teman rumahnya ya Tunggul Ametung Tunggul Ametung Jadi disini ini juga ada ini teman-teman Ada arca ini Di ini Harcanya teman-teman ya Ini mau ngambil video ke dalam Masih ada orang yang ini teman-teman Berkunjung Terima kasih Jadi ini teman-teman ya Sendang Kendedes Sumur Windu abad ke-11 Dibangun Jadi menurut warga sekitar ini Diberikan Apa diberi Cungkup ini Tahun 2002 teman-teman ya Oleh warga Panawijen Kalau sekarang ya Polawijen namanya teman-teman ya Jadi disini banyak Peninggalan-peninggalan Masa lampau teman-teman ya Ini batu lesung Jadi Konon ini Tertua teman-teman ya Disini Disini ini Menurut cerita adalah Tempat kelahirannya Kanjeng Ratu Kendedes teman-teman Jadi Ini Ini adalah untuk Tempat sumurnya teman-teman ya Sebenarnya Tapi Ya karena satu hal Ini ditutup Jadi sumurnya ditutup Teman-teman Jadi sumur Windu ini Sendiri mempunyai arti Kedalaman yang tak berhujung Teman-teman Sama dengan Arti yang lain itu Windu Itu 8 Jadi penantian selama 8 tahun Jadi Sumur Windu ini Dulunya Sebagai Mahar untuk Kanjeng Ratu Kendedes Dari Pemuda Dinoyo Yaitu Jokolulo teman-teman ya Untuk meminang Kanjeng Ratu Kendedes ini Namun Setelah Aku Tumapel Yaitu Tunggul Ametung Ke Daerah sini teman-teman Jadi Sangat berhasrat Sekali ingin Meminang beliau Jadi Ratu Kendedes ini Meminta Apa ya Meminta Untuk Menunggu Ayah anda beliau Yaitu Umbu Purwa Yang masih Di dalam hutan Namun Tunggul Ametung Ini tidak sabar Dan Kanjeng Ratu ini Diculik Dibawa ke Tumapel Teman-teman Di ini Banyak sekali Teman-teman ya Peninggalan-peninggalan Bersejarah Di sini Di daerah inilah Teman-teman ya Dulu Adalah Tempat Ganjeng Kendedes ini Dilahirkan Teman-teman Di daerah Panawijen Nah ini Nah ini Batu Gong Ini Katanya dulu Pernah hilang Teman-teman Namun Kembali lagi Kesini Teman-teman Hawanya Hawanya disini Sangat Adam Teman-teman Sangat Sejuk Juga Banyak Yang Berkunjung Kesini Teman-teman ya Ini dengan Bukti Banyaknya Dupa Banyaknya Dupa Di tiap-tiap tempat Ini batu-batu Peninggalan Masa Lampot Dupa Jadi di Daerah inilah Teman-teman ya Di Desa Polowijen Kalau sekarang Kalau dulu Panawijen Kelurahan Panawijen Padukuan Menjadi Saksi Dilahirnya Kanjeng Ratu Kendedes Teman-teman Jadi Kanjeng Ratu Kendedes Itu Beliau Dilahirkan Disini Di Desa Ini Jadi Disinilah Tempat Cikal Bakal Prah Raja Raja Jawa Wanita Utama Perempuan Utama Seri Nares Wari Putri Dari Empu Sakti Empu Purwa Dilahirkan Yaitu Kanjeng Ratu Kendedes Awanya Benar-benar Adem Teman-teman Nyaman Bikin Betah Untuk Disini Jadi Kalau Teman-teman Ingin Berkunjung Ke Kampung Halamannya Kanjeng Ratu Kendedes Ini Di Jalan Cakalang Kelurahan Polowicen Kecamatan Belimbing Kabupaten Malang Teman-teman Teman-teman Sangat Sangat Bikin Betah Disini Awanya Itu Sangat Sangat Damai Teman-teman Jadi Jadi Channel Yang Seping Pambre Ini Teman-teman Menyajikan Konten-konten Sejarah Jadi Tempat-tempat Keramat Sedikit-sedikit Misteri Teman-teman Dan Channel Religi Atau Kisah-kisah Wali Dan Sosial Dan Untuk Sosialnya Ini Yang Belum Berjalan Teman-teman Jadi Agar Teman-teman Ini Tidak Merasa Jenuh Bosen Jadi Kami Menyuguh Menyuguhkan Konten-konten Yang Berbau Religi Tempat Tempat-tempat Sejarah Tempat-tempat Keramat Teman-teman Terima kasih Yang Sudah Mendukung Channel Seping Pambre Semoga Tuhan Yang Maha Esa Membalas Semua Kebaikan Teman-teman Dan Bagi Yang Belum Mendukung Kami Mohon Dukungannya Teman-teman Dengan Subscribe Like Share Dan Comment Agar Kami Makin Semangat Untuk Menyajikan Konten-konten Terbaik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih